Dua remaja di Makassar, Sulawesi Selatan tertembak peluru yang dilepaskan oleh anggota TNI Angkatan Laut. Satu korban yang tertembak di kepala tewas, sementara korban lain dirawat di rumah sakit umum pusat Wahidin Sudiroh Kusono akibat tembakan di bagian dadang. Dua remaja di kota Makassar, Sulawesi Selatan tertembak anggota TNI Angkatan Laut pada minggu dini hari. Kedua korban bernama Ali berusia 16 tahun dan Pak Is 19 tahun. Restiwa penembakan ini berawal saat terjadi tawaran antar pemuda pada minggu dini hari. Anggota TNI AL Koptu SB melihat rumahnya kena lemparan batu yang mengibatkan kaca jendela rumah di sebelahnya pecah, lalu mengambil senjata di balkon lantai dua rumahnya dengan maksud untuk membumbarkan tawaran. Kemudian dari arah rumah, Koptu SB melihat korban yang membawa senter dari sisi lain jalan tol dan ada yang teriak. Seketika itu Koptu SB langsung menembak ke arah orang tersebut dan mengenai kepala korban. Paksa penembakan Komandan Lantaman 6 Makassar Brigjen TNI Marinir Andi Rahmat Bukaswara terkait penembakan ini. Pelaku diduga melakukan penembakan setelah merasa jiwanya terancam atas kejadian tawaran antar warga yang terjadi di sekitar rumahnya di Kecamatan Talo. Sementara pelaku saat ini sudah ditahan untuk menjalani proses penyelidikan. Selanjutnya, Polisi Militer Angkatan Laut Lantaman 6 mengamankan terduga pelaku atas nama Koptu SB beserta barang bukti yang digunakan di kantor Poma Lantaman 6 untuk dilaksanakan proses penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya, saya selalu pemandangan Lantaman 6 menyampaikan tulur berduga cita atas adanya korban jiwa dan akan terus memberikan perhatian kepada korban yang masih dirawat. Selain itu, juga terhadap terduga pelaku akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Masih untuk pelaku, sementara sekarang masih dilakukan selesai penyelidikan, kemudian penyelidikan, proses hukum tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk hukumannya nanti akan dari hasil proses penyelidikan tersebut. Jenajah korban telah dikebumikan oleh pihak keluarga pada minggu sore di Pemakaman Umum Berwangi, Kota Makassar setelah menolak untuk diatopsi. Ivan Ahmad, Makassar, Sulawesi Selatan